Bukan orang untuk tetap tampil bugar, namun terkadang olahraga yang dilakukan cuman-cuman menonton atau membosankan. Tak heran banyak praktisi mulai memodifikasi cara berolahraga untuk lebih menarik dan nambahnya bermanfaat, seperti yang saat ini. Berbagai cara dilakukan orang untuk menjaga tubuh agar tetap bugar dan berpenampilan ideal. Namun, tak sedikit pula dari olahraga yang banyak dilakukan untuk menjaga kebugaran, justru cenderung monoton dan membuat kondisi tubuh merasa sangat kelelahan, akibat pola latihan yang tidak berubah-ubah atau lebih dikenal dengan istilah overtraining. Nah, untuk menghindari hal tersebut dan seiring perkembangan, banyak orang mulai mencari gaya baru dalam berolahraga. Salah satunya seperti street workout. Street workout merupakan sebuah bentuk latihan calisthenics dan bodyweight exercise yang biasanya dilakukan di taman terbuka. Calisthenics sendiri adalah sebuah bentuk latihan yang terdiri dari berbagai gerakan sederhana berirama yang pada umumnya dilakukan tanpa menggunakan peralatan atau alat. Calisthenics ini kabarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno dan keberadaannya semakin populer hingga saat ini. Di Eropa dan Amerika, olahraga ini telah menjamur dan bahkan sudah ada federasi Romawi yang menaungi bidang olahraga tersebut. Di Indonesia, calisthenics juga sudah mulai digemari oleh kalangan remaja dan juga sudah ada banyak komunitasnya. Sedangkan bodyweight exercise adalah latihan kekuatan yang tidak membutuhkan beban tambahan, biasanya hanya menggunakan berat badan praktisinya sebagai perlawanan ketika melakukan gerakan. Tujuan dari calisthenics dan bodyweight exercise sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu adalah meningkatkan kekuatan tubuh, fleksibilitas, dan juga meningkatkan keterampilan psikomotor seperti keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi. Contoh dari latihan street workout yang paling populer adalah pull ups, chin ups, push ups, dips, muscle ups, sit ups, crunches. Tak hanya itu, street workout juga melibatkan beberapa gerakan statis seperti human flag, front, dan back lever, splange. Street workout sendiri sebenarnya bisa dilakukan dimanapun, seperti lantai, kusen pintu, atau kursi sekalipun. Pada dasarnya, latihan ini bisa meningkatkan endurance ataupun strength, tergantung bagaimana cara Anda berlatih. Bila street workout dilakukan di luar ruangan, beberapa tips berikut Anda dapat lakukan di dalam ruangan. Cukup dengan 7 menit setiap hari, Anda pun bisa memiliki otot perut yang menawan. Wow! Fitness trainer kenamaan Rebecca Lewis memberikan tips olahraga singkat 7 menit sehari untuk membentuk otot abs yang bisa dilakukan di rumah. Gerakan pertama, heels touch, yaitu menyentuh tumit menggunakan ujung jari dengan posisi berbaring dan lutut di tekuk. Lakukan latihan ini 30 detik. Gerakan selanjutnya, single knee rise crunch, yaitu gerakan setengah sit-up yang menyentuh siku tangan ke lutut perlawanan secara bergantian. Lakukan selama 30 detik. Berikutnya gerakan setengah sit-up dengan kaki ditekuk melebar dan tangan lurus ke depan. Lakukan selama 30 detik juga. Gerakan keempat, wide two touches, sit-up dengan kaki lurus ke atas. Usahakan tangan bisa menyentuh kaki sejauh mungkin. Selanjutnya, starfish crunch, gerakan mengangkat kaki tegak lurus menyentuh tangan, berlawanan secara bergantian dengan posisi terlentang. Lakukan gerakan ini 30 detik. Gerakan ke-6, windmills. Pada kuk kaki dan menggerakannya ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Lakukan selama 30 detik. Tulangi sekali lagi gerakan pertama hingga ke-6, Anda telah mendapatkan 6 menit latihan membentuk otot abs. Satu menit berikutnya, lakukan gerakan plank dan side plank bergantian. Pecitas pertuan, kini telah menggunakan 7 menit waktu yang dimiliki dengan latihan bermanfaat. Lakukan secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan kekak, 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 kekak. Dan kekak, kekak. Terima kasih. Kepak, kekak, kekak, kekak. Kepak, kekak, 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 kekak. Dan kekak, 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 kekasadi. Saya knew it's a lot to remember, tapi Alicia point accumulatecap. Terima kasih punya exactly o никак. Terima kasih.